Keputusan Raja Nenggolan bergabung dengan Bayangkara FC yang merupakan penghuni dasar kelas semen Liga 1 mendapat sorotan dari sejumlah media dan membuat kaget pelatih timnas Indonesia Sintayong Pasalnya kita ketahui pemain yang punya keturunan Indonesia ini sudah malah melintang di klub besar Eropa seperti Asroma dan Inter Milan bahkan dirinya pernah menjadi pemain andalan timnas Belgia Diketahui Raja Nenggolan merupakan pemain asal Belgia yang punya darah keturunan Indonesia gelandang tengah berusia 35 tahun tersebut berstatus tanpa klub sejak dilepas tim seri C Italia SPAL pada musim panas kemarin Ketua Umum PSSI Erik Thohir mengapresiasi langkah Bayangkara FC yang merekrut Raja Nenggolan Erik Thohir berharap kedatangan Nenggolan bisa bikin Liga 1 lebih berkembang dan tentu bisa lebih dipromosikan Saya apresiasi keputusan Raja Nenggolan Kehadirannya di Liga 1 pastinya semakin membuat Liga ini semakin baik Ujar Erik Thohir Erik Thohir menegaskan Liga Sepak Bola Indonesia harus jadi yang terbaik di Asia Tenggara Erik pun menyinggung soal sepak bola yang profesional dan soal keamanan di stadion Tentunya bergabungnya Raja Nenggolan ke Bayangkara FC membuat pelatih timnas Indonesia Sintayong sangat gembira Karena pemain kelas dunia ini pasti bisa membawa perubahan dan pelajaran berharga bagi pemain Liga Indonesia Pengalaman dan karir yang membuat dapat membawa motivasi pemain lainnya kepada Raja Nenggolan Seperti para pemain Indonesia Yang mempunyai mental yang bagus untuk berkarir di luar negeri Agar dapat membawa perubahan bagi sepak bola, tanah air, bahkan timnas Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!